Intro Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola Pendela Jutan Pertandingan BRI Liga 1 2021 Seri Ketiga Tim berjuluk Singoedan Kebanggaan Arek-Arek Malang, Arema FC Berhadapan dengan Laskar Antasari yang dikelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta Tim Arema FC menggunakan jersey kebanggaannya berwarna biru, sedangkan PS Barito Putra menggunakan jersey berwarna kuning hitam Pada peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim sama-sama tidak tergesa-gesa dalam melakukan serangan Kedua tim tampak sangat enjoy dalam memainkan ball position, baik Arema FC maupun Barito Putra Pada pertengahan babak pertama, kedua tim baru mendapatkan peluang pertama baik Arema maupun Barito Peluang Arema FC justru didapat oleh back tengah Sergio Silva melalui skema sepak pojok Namun tendangan sepeda terbalik tersebut hanya berada di samping kiri penjaga gawang Aditya Harlan Pada menit ke-33, Febi Eka Putra ditandu keluar lapangan karena mendapatkan cedera akibat dilanggar oleh Casio de Jesus Ia harus digantikan oleh Tito Hamzah pada menit ke-37 Hingga turun minum, skor masih tidak berubah kosong-kosong untuk Arema dan juga Barito Putra Pada peluid babak kedua dibunyikan, Arema FC langsung berinisiatif menyerang Alhasil, pada menit 46, harus dijatuhkan oleh Bagas Kava di dalam kotak penalti Carlos Fortes yang ditunjuk sebagai Algojo tendangan penalti tidak menyanyiakan peluang emas Arema FC Dengan tertinggal 1-0, Barito Putra mencoba untuk keluar menyerang Alhasil, pada menit 85, Barito Putra berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama Dengan skor imbang membuat Al-Farizi dan kawan-kawan langsung mencoba keluar untuk menyerang Alhasil, tak menunggu waktu lama, Muhammad Rafli berhasil menggandakan kedudukan Arema FC pada menit 88 Barito Putra tidak tinggal diam, mereka langsung ingin menyamakan kedudukan melalui kerja sama Apik Hingga peluid panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk kemenangan Arema FC Dengan hasil ini, Arema berhasil menggeser Persib Bandung yang baru akan bertanding pada Rabu 24 November 2021 Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola Salam Satu Jiwa Arema